Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Dewo, di sini. Hari ini saya cukup senang karena akhirnya paket yang ditunggu-tunggu ini tiba juga. Ini apa ya? Ini adalah PCB pesanan saya. Jadi minggu lalu saya mendesain sendiri sebuah PCB. Mari kita lihat isinya seperti apa. Nah, ini dia. Saya memesan PCB ini dari GLC PCB. Ya, ini GLC PCB. Kita lihat dalamnya seperti apa. Ini dia. Kalau teman-teman biasanya sih mendapatkan ballpoint ya di dalamnya. Saya kok nggak dapat ya? Ya, seharusnya ada ballpointnya, tapi saya nggak dapat. It's okay. Dan kita lihat dalamnya seperti apa. Ini dia. Ini dia, PCB-nya. Ya, ini dia. Seperti kita tahu pesan di GLC PCB ini cukup murah ya. Dengan 2 dolar kita akan mendapatkan 10 board dan malah mahalan ongkos kirimnya. Jadi walaupun murah, 2 dolar untuk 10 PCB, tetapi ongkos kirimnya mahal. Ya, saya menggunakan DHL. ongkos kirimnya 18 dolar untuk sampai ke Indonesia. Ya, di-pack cukup rapi ya. Mari kita lihat isinya seperti apa. Ini dia. Ini dia. Oke, saya zoom. Kalau dilihat di sini cukup rapi ya. Cukup rapi sekali. Ya, ini rapi sekali. Mampak rapi ya. Oke. Oke. Kita lihat belakangnya ya. Oke. Rapi sekali. Kebetulan saya desainnya tidak terlalu ruwet. Jadi, masih kita lihat di sini tidak terlalu banyak berseliweran sambungan-sambungannya. Ini kalau Anda mau tahu, ini adalah shield untuk chip. Ya, kebetulan saya punya 2 chip. Chip dari Nexting Co. Beberapa temen saya juga punya sih. Cuma mereka akhirnya menyimpan chip mereka karena kesulitan ya. Kesulitan tidak banyak shield atau head. Kalau di Raspberry namanya head. Yang khusus digunakan. Yang khusus diciptakan untuk chip. Saya sangat menyukai chip karena dia cukup powerful. Ya. Dan sebenarnya chip itu pesaing ketatnya Raspberry. Sayangnya tidak banyak yang mendukung chip. Tidak banyak aksesoris untuk chip. Tidak banyak shield. Ya, untuk chip. Dan kalau di Raspberry disebutnya head. Tapi kalau di Arduino adalah shield. Nah, ini saya membuat shield khusus untuk chip. Di mana kita menambahkan OLD display disini. OLED display. Dan beberapa tombol. Ini dia. Untuk display-nya, saya menggunakan OLED. Tetapi yang protokolnya I2C. Jadi, bukan SPI. Jadi, teman-teman kalau ingin juga menggunakan PCB ini. Pastikan display OLED-nya menggunakan I2C. Bukan SPI. Shield ini sebenarnya berpotensi untuk dibuat macam-macam ya. Baik untuk media player. Ini tampilannya. Kemudian ini untuk navigasi media player-nya. Atau radio internet juga bisa. Ya. Atau game juga bisa. Game. Ini ke atas, ke bawah, kanan, kiri. Ini untuk nembak mungkin. Tetapi sebenarnya tombol disini saya dedikasikan untuk shutdown. Karena seperti kita tahu bahwa chip itu sebenarnya adalah komputer juga. Single board komputer. Jadi, dia tidak seperti Arduino yang tinggal colok-cabut-colok-cabut power-nya. Ini untuk mematikan harus shutdown. Seperti komputer harus shutdown. Justru kalau langsung colok-cabut-colok-cabut bisa merusak storage-nya. Jadi, kalau ini saya dedikasikan tombol khusus untuk shutdown. Sedangkan kanan-kiri, atas-bawah, ini bisa diprogram sesuka Anda. Ya. Ini adalah space untuk display OLED-nya. Ini tampilan belakangnya. Ya. Saya tidak menyebutkan versi 1, versi 2, atau apa ya. Tetapi ini adalah tanggal desainnya. Oh ya, sambil memanaskan solder, saya ingin memperlihatkan komponen apa saja yang dibutuhkan oleh Shield Chipolet ini. Ya, ini Chipolet tampilannya. Ya, saya lebih suka menyebutnya sebagai Chipolet. Ya. Chip OLED. Ya. Yang pertama tentu adalah chip itu sendiri. Ini dia, chip. Ya, ini chip. Chip ini sebenarnya sebuah single board komputer. Saingannya Raspberry. Dan sekarang ini menjadi barang langka. Karena Nextinko yang membuat chip ini, sudah tidak menjual chip yang original seperti ini. Jadi, sudah tidak dijual lagi. Yang dijual di sana justru yang chip Pro. Yang justru chip Pro itu tidak lebih baik daripada ini. Jadi, chip ini justru lebih powerful daripada chip Pro. Karena seperti RAM-nya, chip Pro cuma 256. Kalau ini 512. Demikian juga dengan storage-nya, NAND flash-nya. Juga lebih besar ini. Dan ini sudah ada header-nya. Walaupun header-nya ini header female ya. Berbeda dengan Raspberry yang header-nya adalah male. Ini adalah female. Tetapi saya lebih suka header seperti ini. Karena jadi tidak perlu breadboard lagi. Jadi, komponen bisa langsung ditancap-tancap di sini. Dan saya suka nge-preg chip. Karena di sini sudah ada tulisannya. Ini dia. Ya. Kalau Raspberry tidak ada ya. Raspberry kita harus menghitung sendiri posisinya di mana. Kalau ini sudah ada. Sudah ada label-nya. Jadi, kita tidak susah untuk nge-preg chip ini. Ya, ini dia. Sudah ada label-labelnya. Ini yang membuat saya suka sekali nge-preg chip. Ya. Dan keunggulan lain colokan untuk baterai. Ya, ini dia colokan untuk baterai. Ya. Ini sudah ada regulator-nya. Sudah ada charger untuk baterai juga. Jadi, kalau di sini ditancapkan baterai. Baterai sudah hampir habis. Kita tinggal charge dari sini saja. Ini cukup praktis ya. Sudah lengkap sekali. Dan harganya dulu termasuk murah ya. 9 dolar. Di mana Raspberry 35 dolar. Barulah kemudian ketika muncul Raspberry Pi Zero. Ini tertelan. Chip ini tertelan. Walaupun waktu pertama kali Raspberry Pi Zero itu belum ada Wi-Fi-nya. Belum ada Bluetooth-nya. Kalau ini sudah ada Wi-Fi dan Bluetooth. Dan harganya cuma 9 dolar. Ya, mungkin Nextingko menghentikan penjualan chip ini. Karena mungkin mereka membandrolnya terlalu rendah ya. Jadi, mungkin mereka malah rugi. Maklum, 9 dolar sudah dapat semuanya di sini. Ya, ini cerita tentang chip-nya. Kemudian, dari chip OLED ini, seperti kita lihat bahwa di sini yang dibutuhkan tentu saja adalah display OLED-nya. Ya, display OLED-nya. Seperti ini. Nah, ini display OLED-nya. Jangan salah. Ini harus menggunakan yang I2C. Ya, I2C. Saya memang mendesainnya pakai I2C karena memprogramnya juga mudah dan hemat pin di sini. Jadi, pin untuk data cuma cukup. Butuh 2 saja. Ya. Kemudian, 5 buah momentary switch. Ya, seperti ini. 5 buah. Kebetulan, saya punya banyak stok sih untuk switch ini. Ya, yang kecil-kecil ya. Nah, ini dia. Tentu juga perlu header. Header yang diperlukan di sini adalah yang model male. Karena di sini chip-nya menggunakan header female. Ya. Oke, kayaknya soldernya sudah cukup panas. Saya akan menyolder dulu ya. Oke. Halo, teman-teman. Akhirnya saya sudah berhasil menyolder semua komponennya. Ini dia bentuknya seperti ini. Ada beberapa catatan yang perlu dibuat ya. Jadi, yang pertama adalah header-nya. Header-nya di sini ternyata untuk menyoldernya agak susah. Karena ini terlalu banyak ya. Terlalu banyak. Dan karena tipenya seperti ini, saya membutuhkan breadboard. Tetapi, menancapkan header ini di breadboard sebelum disolder itu merupakan tantangan sendiri. Karena saking banyak pinnya. Dan begitu selesai pun, mencabut dari breadboard-nya harus hati-hati sekali. Harus dicongkel dari ujung sini dulu, ujung sana tengah, sehingga akhirnya terlepas. Ya, jadi agak susah juga untuk menyolder header yang sedemikian banyak. Mungkin kalau ada header yang sudah sepasang, mungkin akan lebih mudah untuk menyoldernya. Tapi karena saya hanya punya header satu baris-satu baris, ternyata menyoldernya menjadi suatu tantangan sendiri. Kemudian yang kedua adalah, dari display OLED ini, ternyata pin bawaannya itu agak besar ya. Atau memang lubang di PCB ini terlalu kecil. Padahal saya menggunakan library standar untuk OLED display ini ya. Tetapi ternyata lubangnya kekecilan, sehingga ini tidak bisa masuk dengan sempurna. Jadi begitu saya tekan, ini harus cukup kuat memasang display ini. Harus ditekan cukup kuat, sehingga begitu agak menonjol sedikit di sini, saya bisa langsung solder. Tetapi ini susah sekali untuk memasukkan sampai full, sampai ke bawah. Jadi ini tantangan sendiri. Mungkin di versi revisi nanti mungkin saya akan memperbesar lubang untuk display ini. Sedangkan kalau tombolnya tidak ada masalah. Ini cukup aman-aman saja, menyoldernya, memasukkannya juga aman. Jadi tantangannya adalah di header dan di display. Ini jadi cukup mengambang cukup tinggi ya. Display-nya mengambang cukup tinggi karena saya tidak bisa memaksa masuk sampai full headernya ini. Tapi tidak apa-apa sih, ini untuk uji coba. Untuk uji coba sudah berhasil, saya soldernya. Sekarang tinggal mencoba menggunakan ini di chip. Ini dia chip-nya. Seperti kita tahu ini headernya banyak sekali, pin-nya banyak sekali. Sehingga untuk memasangnya pun agak repot. Dan ini kalau sudah masuk semua, ini mencengkeram kuat ya. Mencengkeram kuat. Sehingga kalau nanti perlu dicabut, bongkar, pasang, agak repot. Jadi saya tidak terlalu memasangnya, terlalu menekannya. Tidak masuk sekali, tidak masuk secara penuh. Tidak masuk secara penuh. Oke. Oke. Ya, ini tidak terlalu penuh masuknya. Oke. Ya, oke. Sudah cukup bagus masuknya. Ini sudah cukup bagus masuknya. Sekarang kita mencoba apakah header ini berhasil atau enggak. Untuk tahap awal ini, saya hanya mencoba OLED display-nya. Apakah di sini akan menampilkan program yang saya sudah preloaded di sini. Jadi di chip ini, saya sudah pasangkan program untuk menampilkan transaksi Bitcoin. Koin. Oke. Oke, saya power. Saya masukkan power-nya. Ini sedang boot up. Kita nunggu sampai muncul tampilan di sini. Apakah berhasil? Semoga berhasil ya, teman-teman. Ya, ini menunggu dia sampai booting. Dan saya menjalankan program pada saat start, yaitu program untuk menampilkan transaksi Bitcoin secara online. Internet di chip ini, saya tethering dari handphone saya. Mari kita lihat. Seperti apa. Apakah berhasil? Kalau berhasil, maka ini akan menampilkan transaksi Bitcoin. Iya, ternyata berhasil menampilkan, teman-teman. Coba lihat. Kita lihat. Ya, ini sedang mengambil data dari internet. Ya, itu dia. Itu sudah mulai menampilkan transaksi Bitcoin. Iya. Ternyata berhasil, teman-teman. Ini berhasil menampilkan transaksi Bitcoin secara real time. Ini terkoneksi ke internet. Dan ini menampilkan transaksi secara real time. Saya nggak punya Bitcoin ya, tapi kalau ada teman-teman yang mau memberikan saya Bitcoin, saya akan senang sekali. Nanti di video selanjutnya, saya akan mendemokan bagaimana cara menggunakan tombol-tombol ini. Saat ini, saya hanya menampilkan program untuk menampilkan Bitcoin. Belum ada interaksi dengan tombol-tombol ini. Ini saya mengambil contoh dari library-nya Lumacore. Lumacore sudah ada beberapa contoh program. Bagus-bagus ya. Ada jam, ada pemantauan Bitcoin, ada tampilan game, dan sebagainya. Keren-keren. Jadi, saya tidak salah memilih OLED yang I2C. Sebenarnya bisa pakai SPI juga sih. Cuma saya memilih I2C, karena kebetulan saya punya stock I2C. Sebenarnya saya punya stock juga layar yang color ya. Color agak besar. 1,8 inch. Tidak touchscreen. Mungkin nanti saya akan pakai juga. Tapi kalau kita lihat di sini, shield ini saya rasa akan cukup membantu teman-teman sekalian yang punya SPC chip ini. Karena nanti ngopernya jadi akan lebih mudah ya. Sudah ada display-nya dan sudah disediakan tombol-tombol. Dan kita bisa mempergunakannya nanti untuk apapun yang kalian inginkan. Sementara itu dulu dari saya. Kalau ada pertanyaan, silakan dituliskan di momentar. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!